Sementara itu pemirsa sebanyak 36 warga asal Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat terpaksa dilarikan ke puskesmas karena mengalami keracunan setelah mengkonsumsi tutut yang dibeli dari pedagang tutut keliling. Umumnya para korban yang dirawat mengalami mual-mual dan menceret. Bahkan dari sekian korban yang mengalami keracunan terdapat dua orang ibu hamil yang sedang hamil. Terhitung sebanyak 36 orang warga asal Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat terpaksa dilarikan ke puskesmas Gunung Halu, lantaran mengalami keracunan setelah mengkonsumsi tutut dari pedagang tutut keliling. Sebagian korban harus dirawat inap karena terus mengalami muntah-muntah dan buang air besar. Bahkan dua diantaranya adalah ibu yang sedang hamil. Dari pengakuan korban, tutut dibeli dari pedagang keliling sebanyak dua bungkus. Perbungkusnya seharga 2.000 rupiah. Setelah mengkonsumsi, korban mengalami mual-mual, buang air besar terus-menerus, serta pusing kepala. Kepala puskesmas Gunung Halu, Lilis Rustini, mengatakan korban yang dirawat di puskesmas mengalami keracunan dengan kejala, pusing, mual, dan buang air besar terus-menerus. Dua orang warga sedang mengandung tiga bulan dan empat bulan. Oh, mas sakit, perut, terus-terusan, kelas yang dua belas, muntah, terkuat. Itu disebabkan memakan apa? Makan, tutup. Dua, dua belas, dimakan langsung, terus maghrib udah terasa sakit, terus sebelas, mual-mual, muntah. Itu bersamaan, bu, anak-anak? Iya. Yang kecil, mah, makannya juga dua, dua biji, mamahnya makannya cuma airnya doang, tapi semua. Akibat peristiwa tersebut, petugas kepolisian sektor Gunung Halu langsung melakukan pendataan korban. Masih mengalami menstrual, mual, dan ada muntah. Kondisi yang sedang hamil itu gimana, bu? Udah baik, bu. Di rumah sakit, cililing sebanyak empat orang, dan di aula desa, suka resmi sebanyak sembilan orang. Total 36 orang yang mengalami keracunan. Itu dari berapa desa, pak? Dari empat desa, yaitu dari empat desa, yaitu desa Cibitu, Suka Resmi, Cenengah, dan Pojok. Hingga kini kepolisian sedang menyelidiki peristiwa keracunan masal tersebut. Tutup yang dikonsumsi korban telah diamankan dan dibawa ke Diner Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk diteliti. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV